Wa, Wa, Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Nama saya Tia Lela Sari Dari kelas FF20A Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Bandar Perjuangan Karawang Di video kali ini Saya akan membahas mengenai tanaman bandutan Dimana poin-poin Yang akan saya bahas disebut adalah Morphologinya Anatominya Serta khasiat dan kandungan yang ada pada tanaman bandotan Selamat menyaksikan, keep watching guys Tumbuhan bandotan merupakan ternak semusim Dimana bandotan ini ditemukan mulai dataran rendah sampai ketinggian kurang lebih 1750 meter Di beberapa tempat tertentu, sering ditemukan dalam jumlah banyak sebagai tumbuhan pengganggu yang tidak merugikan Daun bandotan merupakan jenis daun bertangkai tunggal Relayan daun umumnya utuh, warnanya hijau sampai hijau tua atau hijau kelabu Berbentuk bunda telur, panjang 3 cm sampai 4 cm Lebar 1 cm sampai 2,5 cm Ujung daun runcing, pangkal daun tumpul, pinggir daun beringgit Tangkai daun 0,5 cm sampai 3 cm Tulang daun pada permukaan atas dan bawah berambut Daun muda agak berambut rapat Warna rambut keputih-putihan, tulang daun menyirip Morpologi batang Batang pada bandotan memiliki bentuk tegak, berbentuk bulat berambut panjang, dan apabila menyentuh tanah akan mengeluarkan akar Bunga membentuk seperti malai rata Berjenis majemuk, dalam satu kelopak terdapat 3 sampai 4 kepala bunga Kepala bunga tumbuh di tangkainya masing-masing dalam satu pembalut bunga Terdiri dari 60 hingga 75 bunga yang terbungkus Bunga berukuran kecil berwarna putih keunguan pucat Berbentuk seperti bunga matahari dengan diameter 5 sampai 8 mm Uji mikroskopis dilakukan dengan penampang melintang melalui tulang daun Tampak epidermis atas terdiri dari satu lapis sel berbentuk segi 4 Kutikula tebal berbintik-bintik, stomata sedikit Rambut penutup terdiri dari 2 sel sampai 5 sel Epidermis bawah terdiri dari satu lapis sel berbentuk segi 4 Kutikula tebal berbintik-bintik, stomata lebih banyak daripada epidermis atas Rambut penutup terdiri dari 2 sel sampai 5 sel Lebih banyak dari epidermis atas Mesopil meliputi jaringan palisade terdiri dari satu lapis sel Jaringan bunga karang terdiri dari 3 atau 4 lapis sel Terdapat sel sekresi dan sel yang berisi tetes minyak Bandutan berhasil sebagai stimulan tonik berada demam Atau antipiratik, antitoksik, menghilangkan pembekakan, menghentikan pendaraan atau hemostatik, seluruh kencing atau diuretik, dan pelumuh kentut atau karminatik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!